Halo Sobat Baret Biru Berita tentang penanda tanganan kontrak senilai 1,1 miliar USD dengan Jakarta untuk pengiriman 11 jet tempur SU-35 muncul pada awal tahun 2018 lalu. Kemudian pada Juli 2019, mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia Muhammad Wahid Supriyadi mengatakan bahwa implementasi kontrak SU-35 ditunda karena rumitnya skema perdagangan yang melibatkan instansi pemerintah dan perusahaan. Berlanjut pada Maret 2020, Bloomberg melaporkan bahwa pihak berwenang Indonesia memutuskan untuk menyerah pada rencana untuk mengimplementasikan kontrak SU-35 dengan Rusia. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya dana dalam anggaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan juga karena ancaman dari Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia jika kontrak tersebut dilaksanakan. Maka dari itu, pada awal 2022 lalu, Menteri Pertahanan Indonesia berkunjung ke Perancis dan mengakui sisi sebanyak 42 jet tempur Rafale buatan perusahaan Dassault Aviation. Tidak hanya itu, Prabowo nampaknya juga berminat akan jet tempur F-15X Amerika Serikat dan dikabarkan telah memesan sebanyak 36 unit jet tempur F-15X buatan Lockheed Martin Amerika Serikat tersebut. Terkait pembatalan kontrak SU-35 yang dipesan Indonesia, pada tanggal 21 Oktober kemarin, Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia Joss Antonio Morato Tavares, menyampaikan bahwa sebenarnya Indonesia belum membatalkan kontrak yang sudah ada, melainkan cuma menunggu waktu yang tepat untuk memperoleh alutsista canggih buatan Rusia tersebut. Joss Tavares juga menambahkan bahwa Rusia adalah salah satu sumber terbaik peralatan militer dan pertahanan modern, yang mana dalam hal ini mungkin tidak hanya SU-35 saja yang akan dipesan Indonesia, melainkan juga alutsista canggih buatan Rusia lainnya. Berbicara soal SU-35, perlu diketahui, jet tempur Sukhoi SU-35 merupakan pesawat tempur multiperan kelas berat yang berjelajah panjang, dan bertempat duduk tunggal asal Rusia. Pesawat ini dikembangkan dari SU-27, dan awalnya diberi nama SU-27M. Pesawat ini dikembangkan untuk menandingi F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon, karena kesamaan fitur dan komponen yang dikandungnya. Sedangkan dari keluarga Sukhoi sendiri, Angkatan Udara Indonesia saat ini telah mengoperasikan sebanyak 16 jet tempur yang merupakan pendahulu dari SU-35 ini, yaitu SU-27 dan SU-30, yang dibeli secara bertahap dari tahun 2003 sebanyak 4 unit. Kemudian di tahun 2008 sebanyak 6 unit, dan yang terakhir di tahun 2012 membeli sebanyak 6 unit Sukhoi SU-30 saja. Bagaimanakah pendapat kalian mengenai kontrak pembelian jet tempur Sukhoi SU-35 yang masih berlanjut ini? Silahkan komentar kalian di bawah.